Memasuki bulan Ramadan hingga Lebaran 1439 Hijriah nantinya, sejumlah bahan pokok seperti ayam, telur, dan bumbu-bumbuan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga dipicu tingginya kebutuhan masyarakat pada momen tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong Tri Agus Budi Prihanto mengatakan, kenaikan harga saat ini masih dapat dikendalikan, dengan adanya pasar murah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sedangkan untuk beras juga relatif terkendali, karena bulan ini mulai memasuki panen raya padi. Ya, seperti biasa ya, kalau menjelang hari raya itu tentunya ada kenaikan harga, terutama di kelompok bahan makanan. Itu sepertinya biasa ya, cuma untungnya di sini ya, di sini di saat-saat menjelang hari raya, itu kita di daerah kita itu sedang panen raya ya. Jadi tentunya panen raya akan khususnya di beras lah, misalkan itu tentunya akan tertolong dengan panen raya, sehingga tidak kemungkinan tidak akan terjadi keculak yang berarti. Kemudian untuk komoditas-komoditas yang lain, ya, ini khususnya di kelompok bahan makanan memang cenderung ada kenaikan, tapi juga istilahnya terjadi inflasi, tapi tidak begitu mengkhawatirkan. Selain itu, Tri Agus juga memperkirakan satu bulan ke depan Kabupaten Tabalong akan terjadi inflasi. Hanya saja inflasi tersebut masih terkendali dan tidak menurunkan daya beli masyarakat. Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan.